Halo cofrens, disini kita akan membahas mengenai ruas garis, sinar garis, dan garis lurus ya. Garis lurus itu adalah kumpulan titik-titik yang berkumpul secara teratur yang menyebar ke dua arah berlawanan. Selanjutnya, jika suatu garis memiliki pangkal tetapi tidak berujung, itu namanya adalah sinar garis. Kemudian, jika suatu garis memiliki pangkal dan ujung, itu namanya adalah ruas garis. Kakak akan menggambarkannya agar cofrens lebih paham. Garis lurus kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah garis lurus. Garis lurus itu tidak memiliki pangkal juga tidak berujung. Biasa kita tambahkan tanda panas seperti ini. Artinya adalah garisnya terus memanjang ke kanan dan juga terus memanjang ke kiri, tidak berhenti, seperti itu. Kalau sinar garis, dia memiliki pangkal tapi tidak berujung. Digambarkan seperti ini. Jadi, misalkan pangkalnya adalah yang berada di kiri, tetapi yang di kanannya tidak berujung, seperti itu cofrens. Lalu, kalau ruas garis memiliki pangkal dan ujung. Nah, ini adalah ruas garis, yaitu memiliki pangkal dan ujung. Seperti itulah cara mengerjakan soalnya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.